Atas desakan orang tua, siswa, sebuah SMP di Brebes tetap melakukan kegiatan belajar tatap muka. Meski kegiatan belajar tatap muka, perlu diizinkan pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini dilakukan karena banyak siswa tidak mempunyai telepon pintar serta terkendala sinyal. Hampir tiga pekanan SMP Negeri 2, jatik barang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggelar pembelajaran langsung atau tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka di tengah mawabahnya COVID-19 terpaksa dilaksanakan atas desakan para orang tua, siswa. Para orang tua mengeluhkan banyak siswa yang tidak memiliki laptop atau telepon pintar, hingga kesulitan membeli kuota dan kendala jaringan internet. Kepala SMP Negeri 02, jatik barang Kabupaten Brebes, Muhammad Idi Fitir Yadi mengatakan, hampir 960 peserta didiknya tidak mempunyai perangkat penunjang pembelajaran daring. Mereka banyak yang tidak punya HP, karena harga-harga HP terlalu tinggi, mereka kurang buruk, terlalu berat untuk membeli HP. Yang kedua, banyak siswa yang kurang memahami pembelajaran lewat online. Salah seorang orang tua siswa mengatakan pembelajaran tatap muka dirasa sangat meringankan perubahan orang tua. Ya, kendalanya kayaknya, kalau belajar kayaknya ngeliat anak-anak kayaknya sulit, Pak. Ya. Untuk kota? Ya, untuk kota kan cepat, Pak. Yang 2 giga paling 6 hari. Masih menggantar pangseus. Pelajaran tatap muka ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah Kabupaten Brebes. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan, setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Yang pertama, ya ini sekolah berada di zona hijau. Kedua, mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Ketiga, sekolah siap dalam penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa. Sementara itu, saat ini Brebes dinyatakan masuk sebagai zona kuning, yang artinya pembelajaran tatap muka belum aman digelar. Dengan terbatasnya perangkat menunjang pembelajaran daring seperti telepon pintar dan sinyal, warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar pendidikan anak tak tertinggal di masa pandemi yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kedua, Bero Bos, Unibar, melaporkan.